Pria ini bernama Ray Kroc, dia merupakan seorang salesman mesin pembuat milkshake yang dimana hari itu tengah berusaha menjual mesin milkshakenya di berbagai restoran. Namun tak ada satupun yang mau membeli mesin tersebut. Padahal dengan mesin tersebut mereka bisa menyajikan milkshake dengan cepat. Terkadang ia juga memesan makanan dari restoran-restoran yang ia kunjungi. Namun dari semua restoran itu memiliki penglayanan yang sangat buruk. Dari mulai penyajian yang cukup lama hingga pesanan yang tak sesuai dengan apa yang ia pesan. Hingga suatu hari saat Ray mendengar kabar bahwa ada salah satu restoran yang memesan mesin milkshakenya sebanyak 6 unit, ia gak percaya. Karena untuk satu mesin saja ia sangat kesulitan untuk menjualnya. Untuk memastikan akhirnya ia mencoba menelpon restoran tersebut. Dan ternyata... Setelah menelpon langsung, Ray semakin dibuat bingung saat pemilik restoran yang bernama Dick menaikkan jumlah pesanan menjadi 8 unit. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mengunjungi restoran yang ternyata letaknya cukup jauh itu. Yaitu di San Bernardino, California. Sesampainya di sana betapa terkejutnya Ray saat melihat orang-orang yang tengah sibuk mengantri. Ditambah lagi sistem penyajiannya yang sangat cepat. Saat menikmati makanannya, tiba-tiba tukang sapu yang ternyata adik dari Dick sekaligus pemilik restoran mendatanginya. Di sana, Ray memperkenalkan diri sekaligus mengkonfirmasi jumlah pesanan mesinnya. Untuk menjawab rasa penasaran Ray, akhirnya Mac mengizinkan dia untuk melihat-lihat isi dapurnya. Ray yang semakin penasaran akhirnya mengajak dua pemilik restoran, yaitu Dick dan Mac, untuk makan malam sekaligus menceritakan awal mula McDonald berdiri. Dulu, setelah bisnis bioskop mereka bangkrut, mereka memutuskan untuk berkecimpung di bisnis makanan. Mereka membuka gerai khusus makanan hotdog di Arkadia. Tapi, karena sebagian masyarakat Arkadia memiliki ekonomi yang buruk, mereka memutuskan untuk pindah ke kota San Bernardio. Dan karena tidak punya uang untuk menyewa gedung, akhirnya mereka memindahkan bangunannya dan memberi nama McDonald. Awalnya mereka mempunyai 27 menu. Namun, karena terjadi banyak kesalahan seperti waktu penyajian yang lama, bahkan salah orderan, membuat McDonald merubahnya menjadi tiga menu saja. Burger, french fries, dan juga milkshake. Tapi, lagi-lagi, Dick mendapatkan masalah. Di mana, waktu penyajian yang masih belum efisien. Jadi, mereka memutuskan menutup restorannya untuk... Dan akhirnya mereka menemukan sistem penyajian yang sangat efisien. Dengan waktu kurang dari 30 detik. Yang mereka sebut dengan speedy food. Di mana orang harus mengantri dan mengambil makanannya sendiri. Namun, lagi-lagi, mereka mendapatkan masalah. Karena orang-orang tidak mau mengambil makanannya sendiri. Hingga suatu hari saat mereka mulai putus asa, ada anak kecil yang mau mengantri. Dan secara tak langsung membuat pelanggan lainnya berdatangan. Malamnya, Ray memikirkan cerita kakak beradik itu. Hingga di pagi harinya, Ray kembali datang kesana untuk menawarkan pengembangan bisnis mereka dengan menjadikan McDonald sebagai waralaba terbesar di dunia. Namun, mereka menolak karena mereka sudah pernah memiliki lima McDonald di kota yang berbeda. Dan mereka kesulitan dalam kualiti kontrol. Hingga membuat kelimanya jadi berantakan. Dan semenjak itu, mereka memutuskan untuk membuka satu McDonald saja. Tapi semuanya terkontrol daripada lima puluh McDonald tapi berantakan semua. Di sana, Ray sempat melihat konsep desain McDonald yang dinamai lengkungan emas oleh Dick. Dan ternyata mereka pernah merealisasikan konsep tersebut di satu kota, yaitu Phoenix. Rasa penasarannya yang tinggi memaksa Ray untuk melihat secara langsung desain lengkungan emas tersebut. Begitu melihatnya, Ray merasa kagum dan berpikir bahwa bangunan tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Pagi harinya, dengan semangat Ray pulang ke rumah dan memberitahu istrinya tentang rencananya untuk berinvestasi pada restoran cepat saji, yaitu McDonald. Namun ternyata sang istri tidak setuju dan malah menyuruh Ray untuk pensiun saja agar bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk istrinya. Alhasil, percakapan mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Keesokan harinya, Ray kembali menawarkan mesin milkshake-nya di sebuah restoran. Namun lagi-lagi... Saat perjalanan pulang, ia berkali-kali melihat bangunan gereja dan juga pengadilan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, yaitu salib dan bendera, yang membuat Ray menemukan sebuah ide untuk memaknai lengkungan emas itu sebagai... Ray berpikir bahwa McDonald bisa menjadi sebuah gereja yang bisa memberikan santapan rohani dan jasmani bagi masyarakat Amerika. Setelah kakak beradik itu berunding, akhirnya mereka menerima tawaran Ray dengan sistem kontrak dan syarat-syarat yang sudah mereka tentukan. Dan kemudian, di hari-hari berikutnya, Ray mulai mendemonstrasikan konsep McDonald ke beberapa pengusaha, namun tak ada satupun dari mereka yang tertarik. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk membangun restorannya sendiri dengan meminjam dana dari bank, menggunakan sertifikat rumahnya tanpa sepengetahuan sang istri. Setelah itu, ia mulai membangun McDonald pertamanya di daerah Illinois, yang diawasi langsung olehnya. Selama proses pembangunan, sekretarisnya memberitahu bahwa pihak McDonald tak menyetujui adanya kerjasama dengan Coca-Cola. Ray mencoba meyakinkan mereka berdua, bahwa hal itu bisa menguntungkan bagi usahanya. Namun dengan pemikiran yang sempit, kakak beradik ini menolak kerjasama tersebut. Singkat cerita, akhirnya McDonald pertamanya telah berdiri dan langsung diawasi oleh Ray. Di hari itu, ia juga mendapat koki terbaik pertamanya yang bernama Fred Turner, yang kemudian menjadi asisten pribadinya. Hari berikutnya, ia mencoba memperbaiki hubungannya bersama sang istri dengan mengajaknya pergi ke suatu klub dan berkumpul dengan teman-temannya. Awalnya, mereka terus mengejek bisnis yang dijalankan Ray. Namun sang istri mendukung Ray untuk menceritakan lebih detail bisnis waralabanya, yang membuat teman-teman konglomeratnya tertarik untuk join dengan bisnis McDonald. Dalam satu bulan, ia berhasil mendirikan tiga cabang sekaligus, yang membuat dua bersaudara ini menjadi khawatir. Dan benar saja, saat Ray melakukan pengecekan mendadak, ia mendapati bahwa ketiga restorannya tersebut tidak memiliki kualiti kontrol yang bagus. Mulai dari menambahkan menu di papan nama, sampah di mana-mana, hingga penyajian burger yang tidak sesuai standar. Tentu saja, hal ini membuat ia marah, dan langsung memutuskan kontrak kerjasamanya bersama rekan-rekan konglomeratnya. Tak hanya itu saja, ia juga melarang sang istri untuk berteman dengan rekan konglomeratnya yang pemalas itu. Saat ia terus memikirkan cara bagaimana mereka bisa mengelola McDonald seperti yang ia harapkan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang Yahudi bernama Leonard yang sedang menawarkan kitab pada Jane, yaitu sekretarisnya. Sejak saat itu, ia mulai menawarkan bisnis suara labanya ke orang menengah ke bawah. Ia berpikir bahwa mereka bisa lebih gigih dan bertanggung jawab atas bisnisnya. Malamnya, Ray bercerita pada sang istri, bahwa ia merasa iri dengan kerjasama para klien barunya. Sepasang suami istri saling membantu, dimana sang suami ikut bekerja di dapur, sementara sang istri melayani anak-anak di depan. Semakin hari, bisnis suara labanya semakin meluas hingga mencapai Minneapolis-Saint Paul, kota terbesar di Minnesota. Di kota tersebut, ia bertemu dengan seorang pengusaha restoran yang bernama Rolly Smith, yang juga tertarik untuk join ke bisnis suara laba McDonald's milik Ray. Dan disanalah, untuk pertama kalinya, ia merasakan cinta pada pandangan pertama dengan seorang perempuan bernama Joan, yang ternyata ia merupakan istri dari Rolly. Namun lagi-lagi, kejayaan Ray harus kembali tenggelam, karena secara tiba-tiba mereka telah kehabisan uang modal karena biaya pemasukan dan pengeluaran yang tidak sinkron. Mengetahui hal itu, ia mencoba menghubungi dua bersaudara itu untuk menegosiasikan kenaikan profit dari 1,4% ke 3,5%. Namun dengan tegas, Dick menolak negosiasi tersebut dan tetap mempertahankan perjanjian kontrak yang Ray telah tanda tangani. Sementara di kantor, asisten pribadinya memberitahu bahwa mesin pendinginlah yang menjadi momok bagi perusahaan karena biayanya yang terlalu tinggi. Ray yang sedang pusing dengan masalah kantornya, begitu sampai rumah, sang istri langsung mempertanyakan perihal sertifikat rumahnya. Ternyata pihak bank sengaja memberitahu istrinya karena Ray sudah menunggak selama tiga bulan. Karena penat dengan pekerjaan kantor dan masalah rumah tangga yang bertubi-tubi, akhirnya ia memutuskan untuk menemui Johan. Di sana, Johan dan Rolly mencoba mencari jalan keluar agar semua warah laba McDonald bisa menghemat biaya listrik dengan menggunakan susu kocok instan yang rasanya tak jauh beda dengan susu kocok murni. Setelah mencobanya, ia pun tertarik dengan ide tersebut. Namun lagi-lagi, dua bersaudara ini menolak usulan Ray dan tetap mempertahankan kualitas susu kocok murni untuk semua gere McDonald. Tentu saja hal itu membuat Ray semakin geram. Belum lagi masalah surat peringatan terakhir yang ia terima dari pihak bank. Dan keesokan harinya, saat ia mencoba meminta perpanjangan waktu pada pihak bank, seorang konsultan keuangan yang bernama Harry Soneborn tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Harry yang ternyata penggemar McDonald menawarkan diri untuk menemukan masalah dari bisnis waralabanya. Setelah melihat buku besar perusahaan, Harry menyadari bahwa Ray tidak menjalankan bisnis makanan, melainkan bisnis properti. Keseimbangan antara profit dan pengeluaran menjadi berantakan karena para waralaba harus membayar sewa lahan yang begitu besar. Sehingga bisnis Ray tidak akan bisa berjalan hanya dengan mengandalkan keuntungan 1,4% dari hasil penjualan burger saja. Untuk itu, seharusnya Ray membeli lahan dan kemudian disewakan pada calon waralaba. Dengan begitu, Ray bisa menghasilkan uang dari kepemilikan lahan tempat McDonald berdiri. Ia juga bisa memiliki kendali untuk memutuskan kontrak jika waralaba tidak memenuhi standar. Bahkan dengan cara seperti ini, Ray juga bisa terbebas dari kendali kontrak dengan Dick dan juga Mac. Akhirnya, ia pun mengikuti saran Harry serta menjadikannya sebagai konsultan keuangan perusahaan yang sekarang sudah berganti menjadi franchise kooporasi. Hingga suatu hari saat dua bersaudara ini mengetahui kabar perusahaan Ray, mereka pun segera mengajukan protes menganggap Ray telah melanggar kontrak. Namun, Ray mengatakan bahwa Dick dan Mac hanya mempunyai kendali dari bawah atap hingga atas lantai saja. Sementara Ray berhak penuh atas kendali di luar gedung yaitu lahan. Beberapa hari setelah itu, Ray pun segera menjalankan ide susu kocok instan dari Johan pada seluruh wara labanya. Kecuali Mac dan Dick yang tentu saja membuat dua bersaudara ini marah besar. Di sana, Ray mengatakan jika ia sudah sangat muak dengan sifat mereka yang tak memiliki pikiran untuk maju. Singkat cerita, hubungan Ray dan Johan semakin menjadi dekat. Ia sangat mengagumi Johan karena menurutnya Johan adalah wanita yang mempunyai ambisi sangat besar sama seperti dirinya. Hingga suatu pagi saat Ray dan istrinya tengah sarapan. Dalam perceraiannya, Ray menyerahkan seluruh hartanya pada sang istri kecuali saham McDonald. Ia berkata bahwa ia lebih baik mati daripada kehilangan saham McDonald. Gak berhenti di situ, Ray juga menyewa pengacara terhebat untuk melepaskan Max serta Dick dari perusahaannya dan kembali mengganti perusahaannya dengan nama McDonald Corporation. Tentu saja hal ini lagi-lagi membuat dua bersaudara ini marah besar dan ingin menuntut Ray atas pencurian nama perusahaan. Namun, Ray menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menang karena Ray sendiri sudah memiliki banyak gerai di 17 negara yang berbeda. Sementara mereka hanya memiliki satu gerai di sebuah desa. Keesokan harinya Ray datang menjenguk Mac sekaligus memberikan sebuah cek kosong sebagai tanda bahwa Ray akan membeli kepemilikan nama McDonald dari mereka. Menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Ray alih-alih meneruskan kerjasamanya. Mereka malah menawarkan harga sejumlah 1.350 juta dolar untuk masing-masing satu kepemilikan gerai yang ada di San Bernardino dan 1% dari keuntungan perusahaan selamanya. Akhirnya, Ray menyetujui semua permintaan mereka kecuali royalti 1% dari pendapatan perusahaan yang tak akan pernah tertulis di dalam kontrak namun hanya dengan berjabat tangan di mana Ray berjanji akan memberikan 1% dari keuntungan perusahaan. Di dalam toilet saat Dick bertemu dengan Ray ia menanyakan kenapa Ray tidak mencuri ide speedy foodnya dan malah membeli kepemilikan nama McDonald beserta desainnya. setelah menyerahkan nama McDonald akhirnya mereka berdua dilarang untuk menggunakan nama McDonald pada restorannya. tak hanya itu saja Ray kemudian mengambil kesempatan ini untuk membangun satu restoran McDonald tepat di depan restoran Mick dan Mac. Singkat cerita beberapa tahun kemudian akhirnya usaha Ray berkembang dengan pesat dan sekarang ia sudah menikah dengan perempuan yang dia cintai yaitu Johan I did a lot of bad things and never did I give in just cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am I have never found home till you entered my door and from that moment I knew that a home is whatever you choose that's 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 the thing about you the best thing I did and I want you to know was letting you in from that moment I knew that you were all I've missed baby it took just one kiss cause here in your arms I can finally let go the rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed baby it takes just one kiss many days I I I